Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya ya Kembali lagi di channel yang bermanfaat bagi teman-teman ini ya Sama saya gitu ya Oke kali ini kita akan bahas Persiapan untuk teman-teman mendaftar besok ya Kan besok tanggal 2 ya Sekarang baru tanggal 1 Jadi besok itu adalah pendaftaran untuk UTBK SDMPTN Nah bagaimana ya Persiapan yang harus teman-teman siapkan sebelum mendaftar Nah kita akan scroll ke bawah Karena disini kita lihat atau perhatikan di ltmp.ac.id ya Nah disini ada yang namanya Hal-hal yang perlu diperhatikan teman-teman di SDMPTN 2020 ini ya Nah teman-teman saya akan menjelaskan satu-satu Jadi sebelum kita lanjut Jangan lupa untuk di subscribe, like, komen, dan share video ini agar manfaat bagi teman-teman yang lain ya Oke yang pertama disini ada Pendaftaran UTBK itu yaitu pada tanggal 2 Juni sampai 20 Juni 2020 Nah itu berarti besok sekitar 18 hari untuk teman-teman mendaftar SDMPTN UTBK ini ya Nah makanya besok kita akan mendaftar jadi jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share tentunya Lalu disini ada teman-teman harus telah memiliki akun LTMPT Seperti video sebelumnya Jika teman-teman tidak mempunyai akun LTMPT Otomatis tidak akan bisa untuk mendaftar SDMPTN ya Nah yang ketiga yang harus teman-teman perhatikan adalah Yang lulus SNMPTN tidak bisa mendaftar UTBK SBMPTN Nah bagi teman-teman yang sudah beruntung untuk lulus di SNMPTN Maka teman-teman semua tidak boleh daftar di UTBK SBMPTN 2020 lagi Karena berikan kesempatan untuk teman-teman yang lain ya Nah lalu pilih pusat UTBK yang terdekat dengan tempat tinggal kamu Nah cari tempat UTBK-nya atau pusat UTBK-nya yang bisa kamu akses ya Jangan terlalu jauh-jauh untuk mengikuti UTBK ini Nah setelah itu Yang kelima yang harus kamu perhatikan adalah Hanya bisa mendaftar UTBK satu kali Tidak bisa untuk dua kali mendaftar Cuma satu kali pendaftaran untuk tahun ini Dan ujiannya juga satu kali sih Nah setelah itu bagi pemilik nomor KIP kuliah yang tidak dipungut biaya pendaftaran Nah jika teman-teman mempunyai KIP kuliah Teman-teman tidak akan dikenakan biaya sedikitpun ya Jika pemilik nomor KIP kuliah ya Teman-teman begitu Jadi teman-teman harus mempunyai KIP kuliah jika ingin gratis Untuk mengikuti ltmpt.ac.id ini Namun Namun ya Ini tidak akan berlaku jika teman-teman memilih PTN di IAIN ataupun WIN Jadi dia akan menolak besok jika teman-teman mendaftar di IAIN atau WIN Jika teman-teman itu menerima KIP kuliah atau mengikuti UTBKnya secara gratis Jadi dia tidak akan bisa dipilih nantinya Nah setelah itu pilih PROD sesuai dengan persyaratan sejurusan SMTA yang ditetapkan PTN Nah silakan teman-teman lihat di ltmpt.ac.id ya Pilih PROD sesuai dengan teman-teman bisa ikuti Jangan sampai teman-teman itu salah jurusan ya Nah karena banyak sudah terjadi Kakak-kakak teman-teman itu ya salah jurusan Bukan sebenarnya salah jurusan tapi dia kurang berminat disitu ya Nah langkah ketujuh yang harus kamu perhatikan adalah Pastikan isian data sudah benar termasuk data disabilitas jika ada ya Nah jika teman-teman itu mengisi data-datanya harus dengan teliti dengan semaksimal mungkin Jika tidak teman-teman harus menerima risikonya di kemudian hari Jadi teman-teman harus mengikuti uji apanya Mengisi data-datanya sesuai dengan kesesungguhan dan sesungguhnya benar gitu Pokoknya benar gitu ya Nah yang terakhir jika sudah disimpan permanen Kartu itu silakan teman-teman cetak dan tidak bisa diubah lagi Nah sebelum teman-teman simpan permanen nantinya Makanya jangan sampai teman-teman salah dalam memilih semuanya mengisi data dan lain-lainnya ya Oke silakan teman-teman ikuti dengan seksama Inilah persiapan untuk UTBK teman-teman besok Nah jika ada pertanyaan atau sebagainya Silakan teman-teman follow instagram saya di alkis underscore sp Silakan tanyakan disitu Insya Allah saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dan teri teman-teman Dan jika ingin bergabung di whatsapp group Silakan di cek link di bawah ada web undangan grup WA Silakan teman-teman gabung disitu Oke kayaknya itu dulu persiapan yang harus teman-teman perlu perhatikan untuk pendaftaran besok ya Nah jika teman-teman ada teman yang lain silakan di share videonya ke teman-teman tersebut Jika ingin mengerti ya Oke sampai jumpa di video berikutnya Dan jangan lupa untuk bahagia aja Oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya